Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Hari ini saya akan membagikan tentang Cara membuat penumoran halaman yang berbeda Untuk laporan penulisan karya ilmiah atau yang lainnya Seperti kita ketahui bahwa kalau kita membuat Laporan atau karya ilmiah atau apapun itu Biasanya kita mulai dengan halaman judul Kemudian nanti ada sembar pengesahan misalkan Lalu ada kata pengantar Kemudian baru masuk ke daftar isi Tapi yang jadi permasalahan biasanya adalah Karena penumorannya harus berbeda Untuk di bagian-bagian sampai ke halaman daftar pengisi Kita menggunakan penumoran dengan menggunakan angka romawi Sedangkan untuk bagian selanjutnya kita menggunakan Angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya Nah bagaimana membuat penumoran yang berbeda dalam satu file seperti ini Karena kalau misalkan kita membuat penumorannya langsung dengan Insert Page Number Maka nanti yang akan terjadi semua diberi nomor Dari awal sampai akhir dengan nomor yang sama Misalkan contohnya disini Kalau saya masukkan nomor halaman Dari Insert kemudian Page Number Saya pilih Bottom Page misalnya Lalu saya klik ini Maka nanti dari halaman judul Ini ada halaman 1 Tempor pengesahannya halaman 2 Dan seterusnya Seterusnya daftar isi halaman 4 Tab 1 pendahuluan halaman 5 Dan seterusnya Maka ini nanti akan merusak Karena seharusnya Untuk bagian sebelum Bagian isi Sampai ke daftar isi Ini seharusnya menggunakan Nomor romawi Sedangkan di daftar Maksud saya di halaman judul Seharusnya tidak ada nomor halaman Nah bagaimana menggunakan penumoran yang berbeda di Satu file Kita akan mencoba Melakukannya sekarang Nah yang harus kita lakukan adalah Pertama kita buat dulu dokumennya Seperti biasa Dari mulai halaman judul Kemudian lembat pengesahan Atau kata pengantar Lalu daftar isi dan yang lainnya Setelah selesai Kemudian Kita mulai dengan Halaman judul dulu Kita arahkan kursor ke Bagian akhir di halaman itu Di contoh ini bagian terakhirnya adalah 2019 Maka kita taruh di belakang Angka 2019 Di belakang kata terakhir Atau di belakang huruf terakhir Kemudian kita pilih layout Lalu ada Breaks disini Kita Pilih Breaks Kemudian kita pilih Section Breaks Kita klik Next page Klik Oke Nah Secara otomatis Halaman Lembar pengesahan ini Nanti akan berbeda dengan Halaman Daftar Halaman judul Nah Oke Sekarang Karena nanti Di bagian Lembar pengesahan Kemudian Kata pengantar Kemudian Daftar isi Ini masih menggunakan penumoran yang sama Maka kita biarkan Untuk Tiga Elemen ini Sumber pengesahan Kemudian Kata pengantar Dan daftar isi Kita samakan Nanti kita akan masukkan Nomor yang romawi Nah baru Di bagian Berikutnya Karena Setelah daftar isi ini Kita akan menggunakan penumoran yang berbeda Kita Tempatkan kursor Di belakang kata terakhir Di bagian Daftar isi Ini Dengan langkah yang sama Tadi kita pilih layout Kemudian pilih Break Kemudian section breaks Next page Klik Oke Kita sudah Punya Halaman yang Berbeda di sini Nanti kita akan lihat perbedaannya Sesudah itu Kemudian Sesuaikan dulu Ini tinggal di Delete Kemudian Baru kita mulai Memasukkan Nomor halaman Di sini Hanya ada Dua jenis penumoran Yang berbeda Yaitu penumoran romawi Untuk Bagian Lembar pengesahan Kata pengantar Dan daftar isi Kemudian Bagian berikutnya Menggunakan Angka arab Nomor Atau angka yang Biasa digunakan Satu sampai Seterusnya Nah setelah Kita membuat Page breaks Tadi Sekarang Waktunya kita Memasukkan Nomor halamannya Nah agar Bisa memberikan Penumoran yang Berbeda Pertama Kita lakukan ini Dulu Kita pilih Insert Kemudian Page number Lalu Kita pilih Mau posisinya Dimana Apakah mau Di atas Top of page Atau mau Di bawah Bottom of page Nanti juga bisa Posisinya ada Di sebelah kiri Atau di setengah Atau di sebelah kanan Atau mau pakai Format yang lain Tersedia Tinggal dipilih saja Nah untuk saat ini Saya akan memilih Yang bottom of page Di bagian bawah Dan saya akan Letakkan di tengah Jadi kan saya Saya akan pilih Yang ini Saya klik Nah maka Nanti akan Memuncul nomor Disini Satu Dua Tiga Dan seterusnya Nah kalau kita lihat Ini penomorannya Masih sama Seperti yang tadi Di halaman judul Ada nomor Kemudian di halaman Berikutnya Ada nomor Yang Melanjutkannya Dan seterusnya Tapi ini sebenarnya Tidak sama dengan Yang sebelumnya Pertama untuk Menghilangkan Angka Menghilangkan Nomor halaman Di Halaman judul Kita harus Pilih Ini Kita checklist Kita beri cek Di different first page Maka nanti Otomatis akan hilang Di halaman judul Tidak akan ada Nomor halaman Kemudian Di bagian Berikutnya Kita Block Angkanya Kemudian Kita klik Kanan Lalu ada Format page number Kita pilih Nah disini Kita pilih Angka romawi dulu Untuk Bagian Lembar pengesahan Kata pengantar Dan daftar isi Lalu Kita pilih Start at Kita mulai dari I Dari 1 Klik ok Maka otomatis Ini akan menjadi Halaman 1 romawi Berikutnya Halaman 2 romawi Berikutnya Lagi Halaman 3 romawi Nah berikutnya Lagi Halaman 4 Nah Kok ini Halaman 4 Bagaimana kita Mengubahnya menjadi Halaman 1 Gampang Kita block Lagi Kemudian Diklik kanan Kita klik Format page number Nah kita Kita akan Bisa memilih Disini Pilih Start at Mulai dari Angka 1 Klik ok Kita akan Mendapatkan Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 Halaman 4 Halaman 5 Dan seterusnya Sampai Halaman Terakhir Nah Itulah cara Membuat penumoran Halaman Yang berbeda Dalam Satu dokumen Jadi kita tidak Harus Membuatnya Dalam Beberapa File Kita bisa Membuatnya Dalam Satu file Tapi Penumorannya Bisa berbeda Itu saja Yang bisa Saya bagikan Hari ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh